Intro Diketahui bangunan toko Alphamart di Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan roboh pada Senin 18 April 2022. Adanya minimarket Alphamart yang roboh ini berlokasi di Jalan Ahmad Yani, kilometer 15 Gambut. Bangunan Alphamart Gambut roboh pada Senin sekira pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Lokasi Alphamart yang roboh itu berada tepat di samping SPBU Gambut. Saksi mata Kamlia mengatakan awalnya ia mendengar suara dentuman seperti truk yang bertabrakan. Suara tersebut menurutnya begitu keras terdengar di tengah suara kendaraan yang sedang melintas. Kamlia melanjutkan sebelum roboh bangunan Alphamart itu tampak miring ke kiri. Hal yang sama juga diungkapkan Ilham 15 tahun penjaga konter pulsa yang berada tepat di seberang toko Alphamart tersebut. Sesaat setelah bangunan tersebut runtuh, Ilham mengaku melihat kepulan debu yang sangat tebal. Korban dalam insiden ambruknya bangunan toko Alphamart di Jalan Ayani, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan terus ditemukan. Selain korban yang dinyatakan selamat, korban yang dinyatakan meninggal juga mulai ditemukan di bawah puing beton bangunan. Berdasarkan data dari Posko Tagana Kalimantan Selatan yang ada di sekitar lokasi, tercatat ada 15 korban dalam insiden maut tersebut. 8 orang korban sudah ditemukan dalam keadaan hidup termasuk diantaranya seorang relawan dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Kemudian ada 1 orang korban dinyatakan meninggal atas nama Ahmad Nayada 25 tahun. Sedangkan 5 orang dinyatakan masih dalam pencarian, yakni atas nama Agustina 21 tahun, Akbar Yansa 25 tahun, Misnawati 25 tahun, Hanafi 22 tahun, dan Edi Priyanto. Ditambahkannya berdasarkan informasi terbaru, ada 2 korban lagi dinyatakan meninggal dan diduga ada di dalam daftar 5 orang korban yang sedang dicari tersebut. Korban yang ditemukan dalam keadaan hidup dan dievakuasi ke rumah sakit adalah Nora Yifa, Irvan, Yulia Ratna, Fahlureza, Agus Saputra, Lia Agustina, Arini, dan seorang relawan atas nama Baharan Syah. Berdasarkan pantauan banjermasinpost.co.id di lokasi kejadian, petugas gabungan masih melakukan pencarian dan bahkan menggunakan alat berat untuk membongkar material beton reruntuhan bangunan. Pantauan banjermasinpost sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah, sejumlah relawan sedang melakukan evakuasi para korban dari reruntuhan Alphamart Gambut. Para korban yang berhasil dievakuasi langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Peristiwa itu membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian macet. Ratusan warga juga tampak memadati lokasi kejadian. Selain karyawan Alphamart dan pembeli, 2 orang karyawan dari kantor penjual suku cadang yang ada di sebelah toko yang berada satu gedung juga menjadi korban reruntuhan. Korban reruntuhan dibawa ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung Citra Graha, Puskesmas Gambut, dan RSUD Ulin Banjarmasin. Terkait robohnya bangunan Alphamart Gambut, pihak manajemen buka suara. Regional Corporate Communication Manager Alphamart Budi Santoso mengaturkan bela sungkawa kepada korban yang meninggal. Tim Laboratorium Forensik atau Lab for Polri cabang Surabaya di Polda Jawa Timur didatangkan untuk mengecek amruknya bangunan minimarket Alphamart di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Rikuanto mengatakan hasil keterangan warga sekitar bangunan yang amruk memang telah berusia kira-kira 20 tahun. Dia mengatakan kondisi alam seperti ini kerap terendam air karena wilayah rawa atau gambut hingga bencana banjir. Sehingga patut diduga secara konstruksi tidak sesuai dengan kondisi awal berdiri. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjarmasinpos. Terima kasih telah menonton!